Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Fathya Sabili Prodi, Agro-teknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Morfologi dan Struktur Daun Bahan yang kita gunakan yaitu ada Daun Akasia, Daun Serai, dan Daun Talas Alat yang kita gunakan yaitu ada Microsoft, Gelas Takar, Cairan Progression, Pipet Tetes, Kaca Preparat, dan Tutup Kaca Preparat, Jarum Pentul, dan Pisau Silet Cara pengerjaannya itu pada video berikut Kikislah daun menggunakan pisau silet dengan setipis-tipis mungkin Pengikisan dilakukan dengan teliti agar hasilnya maksimal Setelah pengikisan selesai letaklah hasil pikisan di atas kaca preparat lalu amatilah dengan Microsoft Amati dengan teliti agar struktur pada daun tumbuhan dapat dilihat Ini adalah hasil dari pengawatan menggunakan Microsoft yang pertama ada akasia, yang kedua talas, dan yang ketiga ada serai Morfologi Daun Akasia Bentuknya memanjang dan lonjong, terdapat tulang sirip di bagian daun akasia dengan tepi daunnya yang rata Pada ujung pangkal, daun tumbuhan akasia memiliki bentuk yang tumpul Warna daun ini hijau pekat Panjang daun pohon akasia mencapai kisaran 20 cm dengan lebar 2 cm Struktur daun akasia terdiri atas 3 tipe sistem jaringan Yang pertama epidermis, posefil, dan jaringan pembulu Dalam struktur daun yang pipi, perbedaan jaringan epidermis dibuat antara 2 permukaan daun Permukaan daun yang menghadap ke atas digenal dengan epidermis atas sisi adaksial Dan permukaan yang lain dikenal dengan epidermis bawah sisi adaksial Morfologi daun talas Bentuknya lonjong atau oval berwarna hijau dan bergaris Relai daun berukuran 6-60 cm dengan lebar 7-53 cm dan ujung daunnya itu meruncing Struktur daun talas terdapat jaringan paliset Terdapat pada permukaan atas daun saja Epidermis daun talas pada umumnya berbentuk papil Satu tonjolan pendek yang menyebabkan daun memiliki penampilan permukaan halus Morfologi daun sere Letak daun pada batang tersebar Panjang daunnya sekitar 50-100 cm Sedangkan lebar daunnya kira-kira 2 cm Daging daun tipis Serta pada permukaan dan bagian bawah daun berbulu halus Struktur yang terdapat pada daun sere adalah Jaringan epidermis, mosefil, dan berkas pengangkut Cukup sekian video kali ini Apabila ada salah saya mohon maaf Saya Fati Asabili mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya